Camat Petamburan Jakarta Utara Yanni Wahyu Purwoko sempat berurusan dengan polisi karena diduga mengancam warga Semanaan Kalideres Jakarta Barat dengan menodongkan Air Safgan selasa lalu. Menanggapi kabar tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan masih mengampuni camat penjaringan. Pasalnya, kabar tersebut tidak benar. Pernyataan Ahok disampaikan usai melantik 701 pegawai negeri sipil di Gedung Balai Kota, Kamis 22 Januari 2015. Ahok menyebut, jika terbukti melakukan aksi koboy, camat tersebut akan dicopot jabatannya dan menjadi staff biasa.